Pada 27 Mei, TV Daily mengklaim bahwa mereka telah menerima pesan teks antara Min Hye Jin dan para eksekutifnya. Outlet media tersebut kemudian menyatakan bahwa mereka telah merekonstruksi pesan-pesan tersebut. Dalam satu percakapan yang diduga terjadi pada bulan Februari, Min Hye Jin dan seorang eksekutif Li terlihat merencanakan keluarnya Ador dari Haib. Dalam pesannya, Li menulis bahwa rencana mereka harus terlaksana sebelum BTS kembali dari militer. Dalam percakapan lain yang berlangsung pada bulan Maret, eksekutif Li dan Min Hye Jin terlihat berbicara tentang menegosiasikan pembelian New Jeans. Dengan kata lain, menurut pesan yang direkonstruksi, Min Hye Jin berencana bernegosiasi dengan Haib untuk memisahkan New Jeans dari Haib. Pada hari yang sama, para eksekutif Ador berdiskusi tentang calon investor. Dalam teks yang direkonstruksi, eksekutif Li bertanya kepada manajer dana ekuitas swasta tentang perusahaan investasi lain. Dalam percakapan terakhir yang direkonstruksi, Min Hye Jin diduga memberi tahu karyawan Ador bahwa mereka perlu menjadikan orang tua New Jeans sebagai pelapor. Berikut beberapa komentar netizen. Ini sangat tidak adil, tapi aku yakin Min Hye Jin akan merilis sesuatu di SNS-nya hari ini untuk membantahnya, jadi kita harus menunggu dulu. Pada akhirnya, itu hanyalah perang yang berlumuran kotoran, siapa lagi yang bersih dalam hal ini. Aku pikir Min Hye Jin tidak merencanakan apapun, tapi pada akhirnya dia berencana untuk pergi, tapi dia tertangkap sebelum dia benar-benar bisa melaksanakan rencananya. Siapapun dapat mengatakan bahwa percakapan ini sangat aneh, apakah orang-orang benar-benar berpikir dia mendengarkan semua yang Vipi suruh. Jika hype benar-benar mempunyai bukti yang kuat dan penting, mengapa tidak menyerahkannya? Buat teman-teman, jangan lupa komen dan subscribe bagi yang tidak mau ketinggalan informasi apapun seputar dunia K-pop. Sampai jumpa!